Ya, saat ini saya berbincang dengan wali kota Semarang, Mas Hendra Prihati. Mas, ini kan Semarang dan sekitarnya memiliki sejarah yang panjang ya, terutama di sosial ekonomi, kemudian keberagaman. Nah, Semarang itu salah satunya tempat berkumpulnya sebuah dan bangsa dulu. Sampai akhirnya sekarang juga masih seperti itu dan berhasil menjaga keberagamannya. Ini Mas, sebenarnya apa sih yang membuat orang Semarang dan kota Semarang itu beragam dan adem ayam sampai sekarang, Mas? Ya, kalau saya lihat bahwa yang namanya kondusivitas itu menurut pemikiran kami ini sesuatu yang sifatnya tidak statis, sangat dinamis. Sehingga pergerakannya bisa naik, turun, kita harus kontrol itu. Gimana caranya kontrol? Caranya adalah meyakinkan pada masyarakat bahwa kondusivitas itu adalah persoalan yang paling fundamental untuk bisa kita hidup nyaman, bangun dengan baik, cari rejeki dengan mudah. Nah, artinya dari sisi pemerintah kami harus bisa membaur, harus bisa mendengar apa keinginan masyarakat terkait dengan persoalan-persoalan yang cukup sensitif, terutama di Sara, suku agama, ras, dan antarkolongan. Semarang juga punya pengalaman sejarah yang tidak mengenakan terkait dengan persoalan Sara. Tahun 1980-an itu sempat ada aksi pakar-pakaran, kemudian ada aksi perseturuan antar-etnista. Nah, itu yang kemudian bisa membuat kita berkaca dari pengalaman itu, perlu waktu lama untuk recovery. Sehingga sebagai masyarakat pesisir yang umumnya berdagang, mereka kemudian mempunyai pengalaman seperti itu, nah ini kita menjaga. Supaya sekat-sekat yang ada di kota Semarang, yang terdiri dari berbagai etnis, berbagai agama itu, tidak menjadikan sebagai sebuah persoalan, tapi sebagai kekuatan bersama. Jadi memang ada faktor sejarah dan budaya tersendiri ya, dibagi warga Semarang itu yang akhirnya bisa menjaga kondusivitas sampai sekarang. Nah, ini mas, untuk keberagaman sendiri, untuk menjaganya, seperti apa sih yang dibutuhkan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang itu? Ya, libatkan masyarakat dengan segala ketokohannya, sehingga hari ini di Semarang ada namanya FKUB, Forum Perhukunan Antarumat Beragama. Ada pelita persaudaraan lintas agama, ada tokoh-tokoh masyarakat, porok yai, pendeta, kemudian biksu, dan lain-lain yang selalu kita sambangi, kita sampaikan untuk bisa selalu menyampaikan kepada umatnya, bahwa persoalan perdamaian, persoalan mengenai kondusivitas, itu adalah hal yang harus dijaga bareng-bareng. Nah, ini juga penting, sehingga tidak ada kesan lagi dari berbagai kelompok agama, saya minoritas, saya mayoritas, tidak ada. Itu kita harus bersepakat, hal itu coba kita tepiskan lah. Kita hari ini harus bersepakat sebagai satu warga bangsa Indonesia dan satu setelur kota Semarang. Nah mas, apa sih yang bisa ditiru dari Semarang, dari kota-kota lain yang relatif, ada beberapa yang memang akhirnya kan gejolaknya, saranya panas gitu mas. Apa yang bisa ditiru dari Semarang sebenarnya? Bagaimana kemudian kita bisa meletakkan hati, pikiran dan raga kita bahwa kita tinggal dan lahir di negara kesatuan Republik Indonesia, yang penuh dengan keberanekaragaman, kemudian juga mempunyai sebuah dasar Pancasila, pandangan hidup Pancasila. Kalau kita bisa meletakkan seperti itu, maka harapannya adalah kita tidak akan berpikir yang aneh-aneh, dalam tanda kutip. Tidak kemudian berpikir kepingin punya ideologi lain, tidak berpikir bahwa hanya kelompok pula yang ada di Indonesia. Enggak. Kita harus bisa melebur sebagai mahluk sosial, kita harus bisa kemudian bersama-sama warga bangsa yang lain menyadari bahwa perbedaan ini, kalau di Indonesia adalah sebagai sebuah kekuatan besar. Nah, untuk masyarakatnya sendiri, memang apa sih yang harus ditekankan kepada masyarakat bahwa agar tidak ada konflik-konflik, SARA ini kan yang semakin lama, semakin banyak yang terjadi di Indonesia. Ya, kita harus menyadari bahwa persoalan yang menyangkut SARA itu tidak gampang diredam. Sehingga bagaimana kemudian langkah persuasi dari semua kelompok masyarakat dan pemerintah ini harus punya action yang lebih ekstra. Karena ini berbeda dengan perselisian di dalam pemilu apapun atau perselisian terkait dengan persoalan politik apapun, setelah kompetisi itu selesai, maka akan selesai juga. Pada saat kepentingannya kemudian bisa sama-sama diagomodoh. Tapi kalau sudah menyangkut suku agama, ras antar golongan, ini penyelesaiannya tidak semudah itu. Sehingga bagaimana caranya, jangan sampai ini terjadi. Dengan persuasif tadi, melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh antar budaya, kemudian juga bagaimana kemudian para jemaahnya kita sambangi dengan para tokoh tersebut, meyakinkan bahwa mereka bisa melakukan aktivitas dengan baik di bumi Indonesia ini. Mereka bisa kemudian saling mempunyai rasa hormat, tenggang rasa di bumi Indonesia ini untuk bisa bersama-sama wujudkan Indonesia lebih maju. Jadi bisa dibilang sebenarnya untuk membuat negeri yang rukun itu memang perlu peran aktif dari masyarakat, pemerintah, dan elit-elit yang ada. Dan itu harus dilakukan setiap saat. Tidak kita bicara, oh kita sudah kondusif terus kita tidak melakukan hal seperti itu, keliru. Jadi setiap saat itu harus selalu diingatkan kepada masyarakat dan para tokoh juga setiap saat harus mengingatkan kepada para jemaah maupun para anggotanya.